Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelang pemilu 2024, DPW Partai Nasdem, Sumatera Utara menggelar orientasi bagi 1.500 calon legislatif DPRD dari 33 kabupaten dan kota. Hari ini orientasi calon legislatif digelar untuk caleg se-Sumatera Utara. Usai menghadiri konsolidasi di beberapa daerah, mulai dari Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Aceh. Hari ini Ketua Partai Nasdem, Surya Paloh, bersama rombongan tiba di Medan International Convention Center. Menurut Willy Aditya, Medan menjadi simbol perubahan bagi Partai Nasdem. Hal itu dimulai saat kunjungan Baca Pres Anies Beswe dan Mada Desember lalu di Medan. Antusiasme masyarakat sama dirasakan saat kehadiran Surya Paloh yang disambut sangat meriah oleh ribuan kader hingga masyarakat Sumatera Utara, Senin kemarin. Untuk itu Ketua Pemenangan Pemilu Teritorial Sumatera Utara, Willy Aditya, meminta agar caleg Nasdem Sumatera Utara bisa menjalankan agenda perubahan yang bisa dirasakan masyarakat setempat. Bagaimana denyut nadi perubahan itu benar-benar terasa dan ini yang dijemput oleh Pak Surya dan DPP hari ini kesini untuk mematangkan apa yang sudah dibuka oleh Mas Anies ya. Nah tentu untuk menjaga gelora perubahan itu adalah para caleg-caleg ini yang menjadi benang merah untuk dua hal. Yang pertama apa agenda perubahan itu sendiri yang dirasa oleh rakyat. Yang kedua apa pesan yang disampaikan oleh Pak Surya, oleh Mas Anies untuk di-deliver ke mereka. Terima kasih telah menonton!